Hai Best Packers, jadi kali ini di jalan-jalan Best Hostel, kita sedang berada di salah satu hostel ternama di Nusa Penida, yakni Nuansa Penida Hostel. Nah disini hostelnya berkonsep homey banget, yang ditemani dengan host-host yang begitu ramah, yang bahkan buat kamu ngerasa seperti tinggal di rumah. Halo selamat siang Bapak. Selamat datang di Nusa Penida Hostel. Iya terima kasih, dengan Bapak siapa? Saya Wayan. Oh Wayan Scalconer-nya ya? Iya. Oh iya Bapak, disini saya datang mau ngobrol-ngobrol sama Bapak tentang, nanya nanya tentang hostel ini, bolehkah? Boleh, boleh. Biar lebih asik, ayo kita duduk-duduknya. Oh iya, mari Bapak. Baik Bapak, terima kasih sudah mau menerima kami disini, jadi ini benar-benar hostel yang bagaimana ya? Bagus banget sih menurutku Pak, karena dari segi arsitekturnya, dari fasilitasnya banyak banget Pak, tapi disini saya pengen nanya ke Bapak, kenapa hostel Pak? Kenapa kan disini banyak banget ada hotel, ada villa, kenapa Bapak membangun hostel? Terima kasih. Kenapa hostel? Jadi, betul sekali banyak orang bertanya-tanya kepada saya, kenapa hostel? Nah, saya sendiri adalah orang asli Nusa Penida, yang sudah berkecimpung di dunia pariwisata sejak 1999. Jadi, dunia saya itu dunia bintang lima. Jadi, dunia bintang lima, di hotel-hotel besar, hotel bintang lima. Nah, teman-teman saya yang di dunia perhotel-hotel juga bertanya-tanya, kenapa hostel? Iya, saya... Nah, disini saya ingin mengajak atau menginformasikan ke mereka, ternyata saya menemukan sesuatu yang berbeda di hostel. Apa itu? Ada banyak hal. Pertama, dari segi karakteristik Nusa Penida dulu. Nusa Penida sebagai sebuah kepulauan, meskipun Bali itu sudah terkenal pariwisatanya, tetapi Nusa Penida ini tertinggal jauh. Tertinggal dari segi kemajuan pariwisatanya, kemudian infrastrukturnya. Nah, dengan karakteristik seperti itu, Nusa Penida ini cocok untuk wisatawan backpacker. Jadi, adventure. Jadi, kalau wisatawan backpacker atau adventure itu, mereka kita sebut sebagai wisatawan pionir. Jadi, mereka yang tidak mementingkan suasana kaku Hotel Bintang 5, tidak mementingkan fasilitas. Yang penting mereka menikmati alam, berpetualang. Jadi, di sana saya lihat karakteristik Nusa Penida saat ini memang cocoknya di dunia backpacker. Karena di samping sebagai pionir untuk memperkenalkan Nusa Penida, memang wisatawan backpacker inilah yang akan memperkenalkan. Jadi, itu salah satu alasannya kenapa saya pilih hostel. Karena melihat karakteristik pulau dan kondisi pariwisatanya. Terus, untuk turisnya itu biasanya bagaimana ya Pak yang datang? Nah, kebetulan dunia backpacking itu sebenarnya Indonesia sudah mengenal backpacking. Tetapi, lebih khusus lagi, share dormitory. Backpacker itu bisa saja dia stay di private room, di tenda atau apa. Tetapi, untuk di-share dormitory, baru bagi orang Indonesia. Jadi, sangat penting untuk mengedukasi millennial Indonesia. Share dormitory atau hostel itu tidak hanya untuk menghemat budget. Tetapi, ada satu hal yang saya sangat suka tentang dunia hostel itu adalah social vibe-nya. Jadi, suasana sosial. Bertemu dengan banyak orang. Karena zaman sekarang, orang sibuk dengan gadget. Social media, tapi lupa bersosialisasi. Hostel lah jawabannya, gitu ya. Tapi Pak, kalau seperti itu, disini sudah isi pengamannya Pak. Kalau kan orang-orang ketemu orang baru pasti takut lah. Nanti ada barang yang hilang atau apapun itu. Nah, kebetulan kita disini setiap orang, setiap bed itu punya yang namanya locker. Kalau biasanya tempat lain, locker itu ukurannya kecil. Kita disini besar. Setengah daripada wardrobe itu kita sebut sebagai locker. Jadi, mereka bisa langsung naruh backpack-nya di dalam. Tidak hanya wallet atau apa. Kemudian, kita juga punya tempat penitipan. Lemari, berarti? Lemari. Satu lemari itu penuh. Bagi dua, setengahnya milik satu orang. Wah, bagus banget. Jadi, satu whole backpack bisa masuk. Di samping, kita juga menyiapkan safety deposit box. Bagi mereka yang ingin meng-keep valuable thing-nya dalam waktu yang lama. Misalnya, jam tangan, atau cincin, atau paspor misalnya. Oh, itu free, Pak? Itu free. Kita kasih free. Enggak, enggak, enggak. Kalau ada request ya, berarti? Kalau ada request, mereka nitip sesuatu. Kita ada safety deposit box. Kita untuk nitip barang-barang. Udah aman banget ya juga. Barang-barang tamu kita ada penitipannya. Bapak udah mikirin dari sisi keamanan, dari sisi fasilitas, kenyamanan, dan bagaimana. Jadi, tamu itu merasa, wah ini... Kita datang ke rumah. Ke rumah. Jadi, kesannya memang benar-benar homey banget. Jadi, di layarnya ini seperti di rumah. Jadi, kita punya sebuah motto di hostel kita ini. Come in as a guest, live as a family. Itu motto kita. Itu benar-benar jarang sih ditemuin di tempat-tempat lain. Pak, tadi saya udah lihat-lihat sih sedikit banyak banget fasilitas-fasilitas di sini sama kamarnya. Bisa enggak kita kling-kling buat lihat-lihat, Pak? Boleh, boleh. Ayo, mari. Untuk fasilitas kamarnya, ada apa aja nih, Pak? Kalau kamar, kita punya tiga jenis dormitori. Jadi, ada yang isi 4, isi 6, sama isi 8. Kalau itu dari segi jumlah bed, ya. Tetapi dari segi type, kita ada female, jadi ada khusus untuk cewek. Karena kemungkinan cewek-cewek itu kan risih. Kadang-kadang perlu private juga. Jadi, ada female, khusus untuk female aja. Kemudian yang lainnya semua mix. Jadi, cowok-cowok cewek ini. Nah, di sini biasanya kita breakfast di sini. Jadi, di lobby kita juga bisa ini sebagai breakfast. Nah, ini adalah 4 bed dormitori. Jadi, semua bungaluh di sini isinya 4 bed. Kemudian di sini... Ini enggak ada female-nya di sini? Ada female-nya. Di sini dua pertama ini female sebenarnya. Yang sana mix. Oke. Jadi, di sini female, di sana mix. Kemudian di sini, kolam berenang pertama kita. Jadi, kita ada dua kolam berenang. Selanjutnya di sini. Kemudian di sana juga kalau orang mau exercise, yoga juga bisa. Oh, bisa yoga ya pagi-pagi ya. Nah, kita menuju ke... Ini main area kita sebenarnya. Karena di sini isinya ada... Yang six... Ada six yang ada... Ada delapan juga. Ada delapan juga. Kemudian, kita juga ada pavilion di sini. Untuk misalnya tamu pengen light meal. Makan siang, dinner. Oh, bisa langsung pesan di sini ya? Bisa di sini. Kemudian, kalau mereka habis dari jalan-jalan. Gathering mereka sama teman di sini. Nah, ini adalah six bed dormitori. Jadi, tiga pavilion yang menghadap ke kolam ini isinya enam. Enam bed. Kemudian di sini... Yang lagi dua itu... Yang lagi dua itu... Yang lagi dua itu... Yang lagi dua itu... 8 bed. Yang dua itu... Yang dua itu... Jadi isinya delapan bed. Jadi, semua di sini dormitori ya, Pak? Jadi, semuanya dormitori ya, Pak? Bapak, oh iya, kalau misalnya saya, saya nih, kalau mau datang nih, mesen nih Bapak, itu apa aja sih Pak yang saya dapet dari harga yang saya bayar? Oke, jadi harga kita per bed itu, itu sudah include dengan linen, ya, jadi linen kita include towel, ya, jadi bed sheet, towel, kemudian sudah dapat, apa namanya, sabun mandi, shampoo, ya, sudah ada, kita siapkan. Kemudian, ruangannya ada AC-nya, ya, kemudian masing-masing punya locker dalam dormitory, ya, jadi itu dapat locker, kemudian kita wifi-nya juga ada, ya, sudah ada wifi-nya, kemudian ada minimart, kita juga punya minimart, ya, jadi kalau misalnya mau belanja di sini, bisa, kemudian ada in-house restaurant, jadi light meal, mau makan siang, Koknya apa yang kita butuh, ya, makan malam, kita ada simple menu, kita bisa siapkan di sini, di samping itu kita juga punya beberapa fasilitas penunjang, seperti kolam renang, tadi sudah sebutkan, kita punya dua, ya, Kita punya dua kolam renang di sini, kemudian kita punya sun lounger, ada hammocks, ada bin bag, kemudian kita juga menyediakan beberapa fasilitas penunjang untuk, apa namanya, berwisata keliling, jadi kita menyewakan sepeda motor di sini, Oke, kemudian kita juga menyediakan bagi-bagi mereka yang tidak bisa pakai sepeda motor, tapi kita juga siapkan tour, ya, kita ada tour package-nya, kita siapkan itu driver khusus untuk handling tour package-nya, gitu, kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa diving dan snorkeling operator, Oh, bisa langsung di sini, misalnya, jadi kami bisa menghandle di sini, jadi kita ada conscience di sini, ya, jadi bisa membantu untuk mengarrange, apa namanya, traveling-nya, dari snorkeling, diving, kemudian kita juga bantu ticketing untuk fastboot ticket, ke lembongan tidak, karena itu, apa namanya, walk-in, tidak usah reservasi, tapi untuk ke Bali, pulau Bali daratan, ke Gili, Jadi, kami di sini bisa langsung, ya, bisa langsung kami handle, kami handling ticketing-nya di sini, gitu, jadi, seperti conscience lah, tapi jamnya terbatas, jadi kami conscience kami buka dari jam 6 pagi sampai dengan jam 11 malam, Oh, gitu, jadi, selama itu, jadi kami bisa menghandle check-in, check-out, semua inquiry, baik yang berhubungan dengan tiket, atau tour, atau, restoran-restoran di sekitar kita, yang tamu-tamunya pengen minta rekomendasi, kita bantu, gitu. Oh, ngomong-ngomong rekomendasi, nih, Pak, ya, kan, saya udah datang, nih, ke sini, stay, habis itu, saya kan pengen keliling-keliling, nih, juga dipaksilah, saya datang ke Nusa Penidak, ini, buat keliling-keliling. Kalau, menurut Bapak, nih, kapan sih waktu yang paling enak, buat berkunjung ke Nusa Penidak, sama, kemana aja, gitu, kalau dari sini, dah? Nah, kebetulan, sebagai pemilik hostel, saya ngasih rekomendasinya berbeda, dibandingkan dengan kebanyakan para pemilik private room. Kalau saya menyarankan, tamu-tamu backpacker itu datang pagi. Kenapa pagi, Pak? Nah, kenapa pagi? Karena time is money, para backpacker itu, keinginnya, pasti, pengen segera exploring. Biar nggak buang-buang waktu. Biar nggak buang-buang waktu. Jadi, kami, Nusa Penidak Hostel, sangat senang dengan tamu-tamu yang datang pagi hari, karena kami di sini sangat fleksibel. Ya, kalau memang previous guest belum check out, kami siapkan ruangan untuk menyimpan, menitip barang mereka. Kami punya shower room di lobby, jadi kalau tamu pengen mandi, silahkan. Bahkan kalau tamu previous guest sudah buru-buru check out, karena mereka harus ngejar tiket, pesawat, atau apa, dengan cepat kami bisa mengeksekusi, mengantarkan tamu masuk ke kamar, titip dulu lagi. Nah, jadi kami rekomendasi pagi, karena biar tidak buang-buang waktu. Apalagi yang di sini itu 2-3 hari saja, biasanya. Ya, karena 2-3 hari kan benar-benar ingin memanfaatkan waktu itu. Nah, kenapa datang pagi, sudah saya sebut, dan harus ini juga, pintar-pintar juga memilih, karena memilih lokasi atau zona, destinasinya. Karena Nusa Penidak itu dibagi menjadi 3 zona, 3 wilayah. Kayak Indonesia. Kayak Indonesia. Jadi ada zona West, ada South, ada East. Nah, jadi kalau datang pagi-pagi dari Fastboot dari Sanur, itu tempat paling-paling dominan ya dari Sanur. Datang pagi-pagi, langsung ke West Tour. Tapi bisa naruh dulu di sini barang-barangnya? Taruh barangnya di sini, langsung ke West Tour. Nah, West Tour itu include mana saja? Jadi ada yang namanya Klingking Beach. Pantai Klingking. Jadi Pantai Klingking itu dalam beberapa magazine ada nomor 19 di dunia, peringkatnya. Udah ke dunia banget. Di Asia nomor 2, seperti itu. Jadi saya rekomendasi datang pagi, langsung menuju ke Klingking. Kenapa pagi-pagi ke Klingking? Biar tidak panas. Biar tidak turunnya itu juga tidak kepanasan. Jadi destinasi pertama yang harus dicari, Klingking Beach. Jadi Kedusak Penidak, sudah excited, langsung ketemu dengan Klingking. Yang paling top dulu. Ya, paling top dulu. Kemudian West ini, di samping Klingking ada namanya Broken Beach. Sama Angel Bilabong itu berdekatan. Bisa sekalian. Bisa sekalian. Kemudian destinasi yang keempat atau terakhir di hari pertama itu adalah Crystal Bay. Jadi Crystal Bay itu tempat terakhir di hari pertama sambil lihat sunset. Hari ke-duanya? Hari ke-dua, saya punya suggestion ke East. East mencari Sunrise. Sunrise di? Ya, di Diamond Beach. Oke. Nah, kalau menurut saya, Diamond itu destinasi nomor dua terbaik di Indonesia Penidak setelah Klingking. Kenapa begitu, Pak? Nah, tempatnya sangat eksotik. Pantainya berbentuk seperti Diamond, bongkahan Diamond. Ya, kemudian the best momennya adalah early morning cari Sunrise. Cari Sunrise-nya. Jadi kita di sini sering menghandle last minute request, sering menghandle tamu-tamu yang tour pagi-pagi untuk cari Sunrise. Kita siapkan early breakfast-nya. Kita siapkan early breakfast. Oh, ada early breakfast-nya. Early breakfast-nya. Jadi, pas momennya setelah istirahat semalaman di hari pertama, pagi-pagi langsung dah cari the best momen di Diamond Beach. Yaitu pada saat Sunrise. Di East tour itu, Diamond Beach nomor satu, destinasinya. Kemudian ada Atuh Beach. Oh, ya. Atuh. Kemudian Thousand Island. Thousand Island itu apa ya? Thousand Island. Kalau di Iranjaya, ada Raja Ampat. Oh, di sini ada juga ya, Pak? Di sini kita sebut Raja Lima. Kenapa Raja Lima? Ada pulau-pulau kecil di lepas pantai. Jumlahnya lima lah. Jadi, kita sebut julukannya Raja Lima atau Thousand Island. Karena banyak ya. Karena banyak pulau-pulaunya di sana. Nah, itu ketiga destinasi itu berdekatan. Jadi, Diamond, Atuh, sama Raja Lima atau Thousand Island ini berdekatan. Nah, Raja Lima atau Thousand Island ini juga punya nama lain. Namanya Treehouse. Treehouse? Karena ada rumah di atas pohon di sana. Oh, rumah pohon. Oh, Raja Island. Jadi, di Thousand Island atau Raja Lima atau Treehouse. Tapi yang terkenal Treehouse-nya itu sih, Pak. Yang terkenal nama Treehouse-nya. Tapi nama tempatnya di sana bisa disebut Raja Lima atau Thousand Island. Sore baliknya, singgahlah ke Goa Giriputri. Pura ini? Pura, ya. Jadi, Pura Goa Giriputri itu sangat unik sekali. Jadi, masuk ke dalam Goa, entrance-nya sangat sempit. Tapi bisa masuk? Bisa masuk. Dan kepercayaan lokal, di Goa Giriputri ini dengan entrance yang begitu sempit, ada kepercayaan begini. Kalau orang yang tidak bisa masuk badannya ke sana, itu berarti dia banyak dosa. Walaupun badannya kecil. Walaupun badannya kecil. Mungkin aja karena hatinya berat kan, dosanya banyak. Takut dia, gitu. Gitu sih kepercayaan lokal. Jadi, kalau nggak bisa masuk ke Giriputri, karena banyak dosa. Gitu. Jadi, itu hari kedua. Ya, East Tour. Selanjutnya, di hari ketiga, saya punya rekomendasi lain lagi nih. Hari pertama, hari kedua langsung ngegas. Land tour, istilahnya, atau island tour. Di hari ketiga, pagi diawali dengan snorkeling. Snorkeling seru. Jadi, Nusa Penida, julukannya kan The Blue Paradise Island kan? Blue itu Ocean. Nah, kita ini dulu lebih terkenal sebagai destinasi untuk diving sebenarnya. Bukan adventure holiday, tetapi diving. Nah, snorkeling sangat affordable. Kalau diving itu harus memerlukan pelatihan dan skill khusus. Tetapi kalau snorkeling, tidak. Tinggal nyemplung aja. Tinggal nyemplung aja pakai light jacket, pakai kacamata pelindung, begitu. Jadi, pagi-pagi kami rekomen untuk snorkeling dulu. Jadi, akan ada paling tidak 4 spot untuk snorkeling yang sangat terkenal. Jadi, ada namanya The Wall. Jadi, sepanjang pesisir utara sama barat, itu kita sebut The Wall. Jadi, Bukit Karang, itu pinggirnya itu adalah jalur snorkeling yang sangat bagus. Itu Bukit Semua? Bukit Semua, kemudian Selat. Jadi, itu kita sebut The Wall. Kemudian, spot yang kedua namanya Crystal Bay. Jadi, seperti namanya Crystal, airnya berkilau, jernih. Jadi, ada Crystal Bay. Kemudian, ada Manta Point. Ada Mantanya? Ada Mantanya. Benar-benar Mantanya. Ada Mantanya. Jadi, itulah tujuan orang ke sini banyak untuk snorkeling. Untuk swim with Manta. Jadi, ada Manta Point. Kalau itu ada musimnya apa? Musimnya kalau Manta all year. Tetapi kalau mola-mola, itu baru musim. Jadi, September, Oktober itu adalah musim untuk mola-mola. Mola-mola itu adalah ikan langka. Sangat khas. Dan salah satunya hanya ditemukan di Nusa Penidah. Nah, baru dilanjutkan dengan South Tour. Ya, makan siang lah. Ada Tour ke Selatan. Tour ke Selatan itu ada namanya yang sangat unik adalah Tembeling Forest and Natural Pool. Jadi, di Nusa Penidah yang terkenal dengan Pulau Kering dan Tandus, ternyata ada hutan dan mata air. Oh, ada. Hutan benar-benar hutan? Benar-benar hutan. Benar-benar hutan. Sedangkan suara, seperti suara di hutan lah. Suara burung, burung-burung langka. Suara gemericik air. Wah. Lembah. Ada gitu ya? Jadi, di other side of Nusa Penidah. Jadi, namanya Tembeling Forest and Natural Pool and Beach. Jadi, lengkap itu. Ada beach-nya juga? Ada hutan sepanjang perjalanan melewati lembah dan hutan. Ada natural pool. Oh. Ya. Ya. Dan di pinggir pantai. Satu paket banget tuh. Satu paket tuh. Kurang gunung aja sih. Kurang gunung aja. Itu Tembeling. Tembeling. Tembeling namanya. Valid bagus berarti siang-siang ke sana ya? Habis itu. Habis bersnorkeling pagi, siang ke sana. Ya. Habis makan siang ke sana. Nah. Snorkeling. Habis snorkeling ke Tembeling. Nah, kemudian diselingi bisa ke Teletubbies Hill. Nah, pernah nonton Teletubbies nggak? Ya. Bukit-bukitnya. Bukitnya. Bucu-ucu itu. Ada Teletubbies. Punya Teletubbies juga. Punya Teletubbies juga. Kemudian ada yang dua, ekstrim perjalanan adalah seganing waterfall. Oh, ada waterfall juga? Oh, waterfall itu terletak 300 meter di bawah tebing. Berarti kita turun tebing dulu? Oh, turun tebing dulu 300 meter. Dengan jalan yang susah. Jadi hanya untuk laki-laki saja yang ke sana. Wanita nggak boleh? Wanita boleh. Tapi berjiwa laki-laki. Jadi, kalau mau mencoba anrenalin, seganing waterfall. Kalau less berbahayanya, less challenge-nya, cobalah yang namanya guyangan waterfall. Jadi ada dua jenis waterfall, seganing untuk yang ekstrim. Less ekstrim itu guyangan. Untuk orang normal lah. Untuk orang normal ya. Jadi itu untuk south ya. Untuk south. Jadi tiga hari udah penuh. Terima kasih banyak ya, Pak. Ini banyak banget yang aku dapetin hari ini. Terima kasih. Selain hostel yang pertama kali di Nusa Penida ada hostel yang kayak gini. Homie banget. Apalagi juga ada tips-tips dari Bapak buat kliling-kliling di sini. Pokoknya makasih banyak banget. Sudah terima ke kita di sini. Dan terima banget, Bapak. Terima kasih banget ya. Sama-sama. Nah, buat para best packer yang mau mesen hostel di sini. Hostel Nusa Penida. Bisa cek di website kita. Dan juga jangan lupa nanti di sana juga bakal ada banyak promo-promo nanti yang udah menunggu kalian buat liburan. Dan juga mungkin itu aja buat hari ini di jalan-jalan best packer. Mungkin Bapak ada lanjut kemana? Saya lanjut. Nah, ini memang saya akan bikin destinasi baru untuk millennial. Untuk para backpacker. Nanti ditemukan aja. Nanti dari Pak Wayan. Jadi, nuansa penida hostel guest punya special privilege ke destinasi kami yang baru ini. Oke, siap. Ditunggu pokoknya nanti. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Terima kasih.